Ini HP bikin gue geleng-geleng, bukan karena HP ini jelek atau kurang pas. Yuk kita bahas setelah opening berikut. Kenapa gue bisa bilang HP ini bikin gue geleng-geleng? Itu karena dua kata, yang pertama enggak, yang kedua konsisten. Jadi ya enggak konsisten. Kenapa gue bisa bilang begitu? Simple sih, itu karena harganya. Mi fans sabar dulu ya, jangan langsung ngegas. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya ini Poco. Brand Poco yang dimana setiap awal peluncurannya itu pasti bisa mengebrak harga pasaran. Dan memuaskan hati penggemarnya. Kita tahu dari zaman Poco M3 generasi pertama, yang itu HP hype banget. Sampai stoknya langka. Terus sebelum lagi, lini Poco X3 Pro yang menggila banget dengan mengeluarkan HP prosesor hype dengan harga yang murah. Tapi sekarang asumsi gue mengenai Poco itu perusak pasaran kayaknya enggak lagi deh. Apalagi sejak Poco M3 Pro 5G dirilis, yang dimana varian RAM 4GB bertengger di harga 2,6 juta. Ini varian RAM 4GB loh. C'mon Poco, generasi pertama aja RAM 4GB bisa kalian keluarin di harga di bawah 2 jutaan. Oh, mungkin SoC terbaru? Mediatek Dimensity 700? Atau HPnya udah bisa 5G? Ya kalau kasusnya kayak gitu sih, lagi-lagi gue hanya bisa berasumsi. Mungkin ini baru awal-awal gembar-gembor embel-embel 5G-nya. Percaya atau enggak, pasti sebentar lagi 5G di semua provider Indonesia udah mendukung. HP 5G pasti banyak bertebaran di harga sejutaan. Tapi beda halnya soal prosesor Dimensity 700-nya, yang bikin harga jauh dari kata Poco. Ya itu cuma rahasia perusahaan yang tahu. Kita sebagai penikmat aja ya hanya bisa menikmati dan meratapi. Kenapa harganya nggak sesuai ekspektasi? Yaudah, sekarang disini tugas gue buat menceritakan semua tentang Poco M3 Pro 5G ini. Ini murni pendapat pribadi gue ya. Jadi kalau ada kesalahan, koreksi aja di kolom komentar. Tapi yang sehat ya. Oke langsung aja yang pertama dari segi desainnya. Menurut pribadi gue, desainnya HP Poco M3 Pro 5G ini masih dalam kategori anti-mainstream. Dimana kalau kita melihat bagian back cover-nya ini masih unik, dengan tampilan bagian kameranya yang memanjang ke bawah. Back cover-nya juga masih polosan, hanya kamera saja di bagian belakang, karena fingerprint-nya diletakkan di bagian samping, menyatu dengan tombol power on-off, yang dimana masih sama dengan Poco M3, yang generasi sebelumnya ya, untuk peletakan kameranya. Warna yang tersedia di Poco M3 Pro 5G ini ada kuning, biru, dan hitam, kayak yang gue punya ini. Terlihat keren, laki banget. Dan untuk di bagian kamera depannya, kali ini Poco M3 membuat perubahan untuk peletakan kamera depannya, yang dimana sebelumnya masih mengadopsi bentuk waterdrop, dan saat ini sudah menggunakan bentuk tompel di tengah, yang menurut gue udah ada peningkatan dari segi desainnya. Ketika dinyalain, HP-nya layar dari HP ini cukup tajam, karena resolusinya udah 1080p atau Full HD+, dengan bentang layar 6,5 inch, dan brightness level-nya mencapai 400 nits, serta udah dilengkapi proteksi Corning Gorilla Glass 3. Sayangnya, HP ini udah nggak mendukung dual speaker lagi ya, padahal Poco M3 biasa yang keluar duluan itu udah mendukung dual speaker. Charger-nya masih bertipe USB Type-C dengan daya casnya 18W. Untungnya, NFC di Poco M3 Pro 5G ini hadir ya, jadi udah bisa mengisi saldo e-money, atau sekedar mengecek saldo juga udah bisa. Keren sih ini. Nah, biar lebih enak lagi reviewnya, gimana kalau kita bahas performanya? Sebelum gue main gamenya, gue mau kasih tau dulu nih spesifikasi lengkap dari Poco M3 ini. Poco M3 Pro ini ditenagai prosesor Mediatek Dimensity 700, yang dimana prosesor itu udah mendukung jaringan 5G di Indonesia. RAM-nya ada pilihan 4GB atau yang 6GB. Dan untuk pengetesan gamenya, langsung aja gue tes pake game yang enteng, sampai yang berat. Yaitu dimulai dari Crash Bandicoot, Mobile Legends, dan PUBG Mobile. Untuk game Crash Bandicoot, ini masih aman-aman aja. Untuk touchscreen-nya juga berjalan dengan baik, pada saat kita pindah-pindahin karakternya. Lanjut untuk Mobile Legends, setting-nya yang didapat itu mentok ultra ya, dengan high frame rate udah on. Untuk main Mobile Legends, udah bisa lancar di HP ini, walau dalam keadaan barbar sekalibun, tanpa ada frame drop. Satu lagi game PUBG Mobile untuk di Poco M3 Pro ini, udah bisa disetting smooth ultra ya. Main PUBG Mobile di HP ini udah lancar banget. Tapi ketika udah main agak lama, baru udah tuh berasa frame drop, ketika HP-nya udah berasa anget-anget gitu. Yang jelas dari ketiga game yang udah gue tes, di atas semua masih bisa berjalan, dan nyaman dimainkan. Apalagi refresh rate di HP ini tuh udah bisa 90Hz. Dimana sepemakaian gue udah lancar banget, layarnya berasa smooth. Enak pokoknya. Untuk baterainya di Poco M3 Pro 5G ini, kapasitasnya 5000 mAh. Sudah mendukung fast charging 18W ya, dimana ngecas dari 0 sampai 100% itu cuma butuh waktu 2 jaman. Untuk pemakaian gue sehari-hari sih, main game atau sekedar sosial media, dari pagi sampai malam itu masih sisa 20%an, dengan screen on time mencapai 7 jaman. Belanjut di bagian kameranya, Poco M3 Pro 5G ini memiliki 3 buah kamera belakang. Untuk kamera utamanya beresolusi 48MP, 2MP untuk lensa makro, dan 2MP untuk depth sensornya. Untuk ultrawidenya absen ya. Untuk hasil kamera foto ini menurut gue relatif ya, sesuai pendapat kita masing-masing. Tapi kalau menurut gue, sebagai mata awam dunia fotografer sih, cakep-cakep aja. Hasilnya itu bagus dengan detail yang oke, dan dynamic range yang udah cukup baik. Apalagi kalau kita memasang Gcam, untuk foto malam hari itu cukup mengangkat brightnessnya. Berikut untuk hasil kameranya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi kalau untuk hasil perekaman videonya, HP ini mentok bisa merekam di resolusi Full HD dengan 30fps. Ya menurut gue hasilnya itu kurang baik, apalagi kameranya belum memiliki fitur ACE, atau Electric Image Stabilizer. Perekaman videonya goyang-goyang parah. Begitupun untuk perekaman video kamera depannya, hasilnya emang kurang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati 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 oke kesimpulannya untuk kelebihan dari Poco M3 Pro 5G menurut gue itu HP yang cukup dalam segala aspek buat kalian pengguna HP yang gak macem-macem tinggal pakai ya tinggal nikmatin aja HP ini mungkin menarik karena kualitas layarnya juga udah cakep yang kedua performanya untuk Poco M3 Pro 5G ini udah yang paling aman malah terbaik di kelasnya dan juga udah bisa jaringan 5G lagi jadi dipake buat di tahun-tahun mendatang itu aman untuk kekurangannya menurut pribadi gue itu yang pertama dari segi perekaman videonya yang menurut gue sih masih jauh dari kata cukup baik itu perekaman video kamera depan ataupun belakang kalau kalian cari HP untuk buat konten video auto-skip aja dah HP ini oke jadi segitu dulu aja video review Poco M3 Pro 5G dari gue dan semoga bisa jadi referensi kalian dalam memilih HP termurah 5G untuk saat ini oke thank you for watching dan sampai ketemu di video gue berikutnya Venga pamit bye